Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu Jadi di kesempatan kali ini kita akan coba bahas PT Bumi Resources TBK kode sahamnya Bumi Seperti apa perusahaannya, akan coba saya bahas setelah yang satu ini Ya, jadi ini saya ambil dari materi public expose-nya ya Jadi Bumi ini merupakan salah satu perusahaan pengekspor batubara terbesar di dunia Jadi KPC, Kaltim Primacool ini merupakan salah satu pengekspor batubara terbesar di dunia Nah jadi ada KPC dan juga ada Arutmin ya di bawahnya Bumi Resources Nah ini penguasaan pasar batubara ini sebesar 25% dari seluruh produksi batubara di Indonesia Jadi gede banget ya, nah jadi jumlah produksinya itu sekitar 86,3 juta metrik ton pada tahun 2019 Nah cadangan batubara ini juga masih sangat banyak, sekitar 2,69 miliar metrik ton Ya, dan yang siap dipasarkan Dan sekitar 11 miliar metrik ton sumber daya batubara Ini di luar cadangan ya, ini untuk meningkatkan, ini akan meningkat saat area lain dieksplore tentunya Nah tapi ini belum terbukti dan harus dieksplore terlebih dahulu Nah kalau misalnya kita lihat struktur kepemilikan perusahaan Si Bumi Resources ini punya mineral ya, BRMS Dan juga ada batubaranya, ada KPC, ada Arutmin Nah KPCnya ini bukan 100% dimiliki oleh Bumi Resources ya Tapi sekitar 51% dimiliki oleh Bumi Resources Sementara untuk Arutmin, Bumi Resources sendiri pegang sekitar 70% Ya 70%, 20% dimiliki oleh PT Green Resources Jadi kalau misalnya boleh dikatakan Memang Bumi Resources ini memiliki KPC dan Arutmin Tapi nggak 100% dimiliki oleh Bumi ya KPC dan Arutmin Karena harus dibagi-bagi lagi ternyata Lalu Perseron ini juga punya yang namanya Dharma Henwa Sebagai mining kontraktor Ini sekitar 23,16% Lalu ada Pendopo Energi Batubara Ya ini juga memiliki sekitar 84,55% Nah jadi kita bakal lihat cadangannya 2,6 miliar metric ton ini lebih banyak memang di KPC dan di Pendopo Sementara di Arutmin lebih sedikit ya Cuma sekitar 213 juta metric ton Oke kita bakal coba lihat lagi aja ke Stockbit Kinerja si Bumi Resources ini seperti apa ya kan Setelah dilakukannya restrukturisasi dan lain sebagainya Lalu kita bakal lihat di tahun 2018 Dan di tahun 2019 pendapatan si Bumi ini 16,1 triliun dan 15,4 triliun Nah labanya yang tadinya 2,2 triliun di tahun 2018 Tiba-tiba turun menjadi 132 miliar Ya ini memang karena di tahun 2019 harga Batubara kecenderungannya agak melambat ya Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Nah cuman kita bakal coba lihat dari interim year to date nya Di 9 bulan tahun 2020 ini seperti apa Nah pendapatan turun ya dari 10,6 triliun menjadi 8,7 triliun Yang tadinya laba 1,2 triliun menjadi rugi Ya rugi 2,04 triliun Nah jadi ini karena adanya beban lain-lain disini ya sekitar ini Cuman yang jadi permasalahan adalah di bagian laba usahanya ini juga udah minus 109 miliar Sementara kalau misalnya kita lihat dari perusahaan-perusahaan Batubara yang lain Seperti PTBA, Adaro Itu semuanya masih mencatatkan profit Ya sementara Bumi Resources ini ruginya gede banget Nah kenapa bisa ruginya besar banget Ini kalau misalnya kita lihat beban lain-lainnya Ini ada yang namanya beban keuangan ya Beban keuangannya sekitar 2,47 triliun Padahal Parceron udah mulai menyicil ya Menyicil bunga dan juga pokoknya secara perlahan Oke dan kalau dari sisi statistiknya harga saham Bumi ini naik ke harga 103 ya Naik ke harga 103 Kalau misalnya kita mau pakai PI ratio tentu gak bisa Karena perusahaan ini masih rugi dan ruginya gede banget Ya ruginya gede banget Jadi kalau misalnya kita mau pakai profit di tahun 2019 lah anggap ya Tahun 2019 atau 2018 Ini kalau dianulis kan labanya sekitar 3 triliun sama 95 miliar Ya kita buletin lah Kita turunin jadi mungkin 1 triliun ya 1 triliun lalu kalau misalnya kita lihat market capnya di 6,9 triliun Ini PI ratio nya mungkin dikisaran 7 kali Kalau misalnya dia bisa mencetak laba 1 triliun Cuman kalau misalnya kita lihat dari historinya yang tadi Ya itu lebih banyak ruginya ya dibanding profitnya Nah ini dia ya kita coba lihat Ini dia ya ruginya gede banget nih Di tahun 2015 bisa mencapai 30 triliun Lalu tahun 2014 bisa mencapai 5,8 triliun Sementara labanya cuma 1,6 3,3 2,2 Habis itu turun lagi Mencapai menjadi 132 miliar Nah jadi laba-laba yang ada di 2016 sampai 2019 ini aja Masih belum bisa nutup kerugian di tahun 2015 Nah jadi inilah yang menyebabkan Perusahaan ini menjadi kurang menarik Kalau misalnya dari sisi kinerjanya Cuman kenaikan harga batu bara belakangan yang udah mulai stabil di atas 80 ya Itu menyebabkan sentimen di market ini cukup berbihak pada bumi resources Sekarang udah mencapai 103 dengan market cap sekitar 6,7 triliun ya Nah itu kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasi sih sebenarnya masih cukup mahal dan kurang menarik Oke jadi demikian dari saya tentang bumi resources TBK Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa buat di subscribe youtube channel saya Dan juga follow instagram saya di pesan saham Sampai ketemu di video berikutnya Selamat berinvestasi